Intro Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni bersyukur dialog dan silaturahim PBNU dengan sejumlah roi syuria PCNU dari berbagai wilayah telah selesai. Dialog itu dalam rangka menggali pandangan dari para kiai mengenai hubungan PBNU dengan PKB. Dialog itu dilangsungkan di Pondok Pesantren Tembirung Jombang, Jawa Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Amin Said menjelaskan, berdasarkan pertemuan itu, mayoritas kiai bersepakat bahwa relasi PBNU dengan PKB seperti hubungan bapak dengan anak. Menurutnya, para kiai yang hadir membenarkan bahwa hubungan PBNU dengan PKB itu meliputi hubungan historis, ideologis maupun aspirasi. Ia menambahkan bahwa para kiai NU juga berharap agar PBNU dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan PKB sebagaimana format awalnya. Alhamdulillah, ini baru saja selesai pertemuan dengan para roi syuria dan juga para pengasuh Pondok Pesantren mendiskusikan dan bermusyarah mengenai bagaimana kita melakukan pendalaman mengenai hubungan NU dan PKB. Ini sebagai tindak lanjut dari penugasan oleh rapat pleno BPNU kepada Kian Wadis Kandar, wakil roi syam dan saya sendiri untuk melaksanakan tugas pendalaman itu. Setelah berdiskusi sekitar dua jam dengan para roi syuria dan juga dengan pengasuh Pondok Pesantren, para mesyaih, para kiai menyepakati sekurang-kurangnya dua hal. Yang pertama, para kiai, para roi syuria berpandangan bahwa ada hubungan yang tak terbantahkan antara NU dengan PKB, baik dilihat dari sisi historis, dari sisi ideologis, dari sisi kultural, dari sisi aspirasi. Tak terbantahkan ada hubungan antara PKB dan NU, bahkan beliau menyebut hubungannya seperti orang tua dan anak. NU sebagai orang tuanya dan PKB sebagai anaknya. Yang kedua, melihat perkembangan PKB saat ini, para masyaih, para kiai, para rois berpandangan bahwa BPNU perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan penataan, memperbaiki, dan mengembalikan PKB kepada format awal ketika PKB dilahirkan oleh NU melalui fasilitasi oleh BPNU dan tim limas dan tim asistensi. Para kiai, para masyaih, para rois memandang bahwa ada hal yang berubah secara sangat mendasar PKB saat ini dibandingkan dengan PKB ketika pertama kali dilahirkan. Dan BPNU direkomendasikan agar segera mengambil langkah-langkah strategis agar PKB itu bisa dikembalikan kepada format awal ketika PKB dilahirkan. Ini dua kesimpulan dari pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan berkaitan dan bermanfaat. Tampak hadir dalam pertemuan itu, pengasuh pesantren Tebui Reng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Lirboyo, Kiai Anwar Mansur, serta para roi syuria PCNU, maupun para kiai pesantren dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, berdasarkan hasil rapat pleno PBNU, Wakil Roi Sam PBNU, Kiai Haji Anwar Iskandar, dan Wakil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Amin Said Husni, ditugaskan untuk mendalami hubungan PBNU dengan PKB. TVNU melaporkan.